When they are down, when they are tested, they find the way to you. Hernando Ari tertundum lesu selagam final piala FFU 23 2023 lalu. Ia yang ditunjuk eksekutor final 3 gagal meluntaskan tugasnya. Sementara ia gagal, para pemain Vietnam tidak ada satupun yang gagal menjepol gawang Hernando. Tim Nas Indonesia pun tidak berhasil menyapet gelar piala FFU 23. Sebagaimana David De Gea di final Europa League menjadi salah satu penendang final tidilangga penting bagi seorang kipar merupakan tekanan tersendiri. Tapi, Hernando sukses menghadapi tekanan itu. Terlepas dari apakah ia berhasil melakukannya atau tidak, kegagalan Nandu juga tidak menutup fakta bahwa sepanjang kompetisi ia tampil baik. Hernando bahkan sampai hari ini menjadi salah satu pemain yang hampir tidak pernah absen di Tim Nas Indonesia. Tidak hanya di tim senior, melainkan juga di tim kelompok umur. Namun di balik itu semua, Hernando pernah mengalami nasib buruk. Ia jadi korban dokter gadungan di tim nasional. Nama Hernando Ari Sutariade melejit sejak memperkuat Tim Nas Indonesia U16. Nando bergabung ke sana sekitar tahun 2017. Bukan piala AFF U16 kompetisi pertama yang dilakoni Nando bersama Garuda Muda. Melainkan Japan-ASEAN U16 Youth Football Tournament Genesis tahun 2018. Genesis adalah program yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Jepang untuk mendukung pertukaran pemuda dan sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap asosiasi sepak bola Jepang itu sendiri. Di turnamen ini, Tim Nas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di final. Di turnamen itu pula, Tim Nas Indonesia U16 juga sukses menaklukkan Jepang di partai semifinal dengan skor 1-0. Baru setelah dari sana, Hernando bersama kawan-kawannya U16 berangkat ke AFF U16 yang kebetulan dimainkan di Sidoarjo, Jawa Timur. Hernando bersama Tim Nas U16 yang ditukangi Fahri Rusaini akhirnya menjadi juara di kompetisi yang berkulir pada 2018 itu. Setelah dari sana, karir Hernando benar-benar melambung. Persebaya Surabaya yang tengah menyiapkan diri untuk elit pro-akademi Liga 1 U16 pun merekrutnya pada Oktober 2018. Namun gabungnya Hernando ke Persebaya itu sebuah ketidaksengajaan. Sebagai putra semarang asli, Hernando berkeinginan untuk bergabung ke PSIS U16 waktu itu, yang juga bertarung di kompetisi yang sama. Akan tetapi, pada waktu itu kuota pemain PSIS U16 telah penuh. Hernando coba untuk menghubungi terus pihak PSIS, tetapi dari pihak kelas kar Mahesajenar sendiri menyatakan kuota 30 pemain telah terisi. Mereka tidak mau mengurangi kuota. Sementara itu Persebaya justru sebaliknya, Bajul Ijo masih tersedia jatah pemain pada waktu itu. Saya dengar Persebaya masih punya kuota pemain. Tanpa pikir panjang, saya mau gabung ke klub ini. Akhirnya pemain kelahiran Semarang itu pun memperkuat Persebaya U16 untuk kompetisi elit pro-akademi. Nah, di sana performa Hernando makin moncer. Meski tidak juara di level U16, tapi Hernando membawa Persebaya Surabaya U20, juara di elit pro-akademi U20 tahun 2019. Kesuksesan Hernando Ari di level U16 membawanya ke tim Nas Indonesia U19. Nah, pada tahun 2020, ketika Sinteyo mulai melatih tim Nas Indonesia, di sana lah Hernando bertemu si dokter gadungan. Pada tahun 2020, tim Nas Indonesia U19 atau ada pula yang menyebutnya U20, menggelar pemusatan latihan di Thailand. Pada saat pemusatan latihan itu, Sinteyo memanggil Hernando. Namun, sesampainya di Thailand, sang pemain mengalami cedera yang cukup serius. Dalam sebuah ngobrol santai di kanal YouTube Viva Goal, Hernando mengatakan bahwa cedera itu berupa sendi di pundak yang bergeser. Cedera tersebut perlu ditangani medis secara serius. Namun, pada waktu itu, dokter tim Nas Indonesia, yang kemudian hari terungkap bernama Elwizan Aminuddin, sama sekali tidak menyarankan Hernando untuk operasi. Malahan, Hernando dianggap mentalnya saja yang lemah pada saat itu. Pelatih kipar tim Nas Indonesia yang juga asisten Sinteyo, Im Hewon pada waktu itu juga dikabarkan ngamuk kepada sang dokter. Im Hewon sudah merasa ada yang tidak beres dari Hernando sejak mendarat di bandara saat di Thailand. Namun, dokter malah mengabaikannya. Pelatih kipar persepaya saat itu, Benny Van Brukkelen seperti dikutip bolanas, juga menyayangkan tindakan sang dokter yang tidak segera mengambil tindakan terhadap cedera Hernando. Untungnya, Hernando segera pulang dari Thailand dan secepat mungkin mengambil tindakan operasi. Kejadian itu sebetulnya terungkap pada tahun 2021 lalu. Kedok Elwizan sebagai dokter gadungan baru terungkap setelah ia menjadi salah satu bagian dari tim dokter PSS Leman. Kejadian ini mencuat ke publik usai seorang dokter, Muhammad Iqbal Amin, melalui akun pribadinya yang menyebut bahwa Elwizan tidak terdaftar sebagai dokter. Dilansir bola sport, Elwizan Aminuddin disebut-sebut tidak terdaftar dalam Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, maupun Pangkalan Data Perguruan Tinggi. PT Lega Indonesia Baru juga telah memastikan bahwa ijazah Elwizan palsu dan pihak super elang Jawa pun sudah memecat sang dokter. Saat kejadian ini menyeruak ke publik, Hernando sudah bermain untuk timnas senior yang dilatih Shin Tae-yong. Kim Hye-won yang disebut tadi juga sudah mengundurkan diri. Saat terbukti bahwa dokter timnas Indonesia yang ikut pemusatan latihan di Thailand pada 2020 adalah dokter gadungan, Hernando kemudian mengunggah story di Instagramnya yang cukup menyayat hati. Intinya, Hernando menyesalkan kejadian itu. Karena si dokter gadungan, Hernando nyaris tidak dioperasi dan nyaris pensiun di usia yang masih sangat muda. Untuknya, Hernando Ari tidak jadi pensiun dini. Ia makin sehat dan penampilannya di timnas Indonesia makin baik. Sang keeper selalu diandalkan oleh Shin Tae-yong. Tidak hanya itu, Hernando bermain di hampir seluruh level tim nasional. Kemarin saja, Hernando mempersembahkan emasi games. Sebelumnya pada tahun 2021, Hernando yang juga bermain untuk timnas Indonesia U23, memberi sumbang sih medali perunggu di ajang yang sama. Tahun 2020, Hernando juga tergabung dalam squad runner-up piala AFF. Ia selalu dipanggil oleh Shin Tae-yong. Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, Hernando menjadi salah satu keeper yang dinilai cocok dengan skemanya. Penampilan Hernando juga sangat apik ketika timnas Indonesia menguji sang juara dunia, Argentina. Meski kebobolan lewat gol menakjubkan dari Leandro Paredes, tapi di lagu itu Fernando mengemas setidaknya empat penyelamatan. Salah satu yang cukup menggetarkan GBK saat itu adalah ketika Hernando menjaga bola sontekan Nicolas Gonzalez. Hernando mungkin sampai hari ini masih mengingat kejadian dengan si dokter gadungan. Bagaimanapun, itu adalah kejadian buruk yang mesti dilaluinya. Namun, Hernando bukanlah pemain yang menyerah begitu saja terhadap apapun yang menimpanya. Dengan karakternya yang kalem, tidak seperti kebanyakan keeper lainnya, Hernando pun bangkit, menjelma ancaman serius bagi Nadeo Arga Winanta. Terima kasih telah menonton!